Halo bro, jumpa lagi dengan gue di channel Anigato Sebelum mulai videonya, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya Biar gak ketinggalan video-video terbaru dari Anigato Nah sekarang gue mau berbagi tutorial dan tips ya Agar Windows 10 kalian lebih ngacir lagi ya Lebih cus 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 kayak flash pokoknya Oke langsung aja kita mulai tanpa basi-basi lagi Ada beberapa cara sih ya Berapa ya? Banyak lah pokoknya, itu aja sendiri Cara yang pertama yaitu Pastikan hardware kalian cocok dengan Windows 10 ya Atau mau laptop atau komputer itu harus Sesuai standar minimum dari Windows 10 ya Oke standar minimum dari Windows 10 itu Yang pertama, untuk prosesor itu Kecepatannya itu harus 1 GHz Atau lebih di atasnya ya Cara mengetahui GHz-nya itu bisa di Di sini ya, di klik kanan lalu tax manager Nah ini CPU Nah ini ada nih Punya gue nih 2,2 GHz ya Ini bestnya Bisa di turbo lagi Yang penting yang ininya itu lah Harus minimal 1 GHz Minimal Kemudian RAM-nya Ini RAM itu Minimal 2 GB Jika 1 GB itu Gak mungkin bisa bro Ya mungkin ya Tapi ya pasti banyak Bug sih Itu minimal 2 GB ya Ini punya gue 8 ya Belum upgrade Aduh Belum ada budget nih Nah kemudian Hard disk ya Ini ya Sisa Hard disk Hard disknya itu Minimal Untuk Windows 10 32 bit itu 16 GB Kemudian untuk Windows 10 64 bit itu Kalau gak salah 20 GB lah Ya segitu Yang kemudian Grafik cardnya itu Harus punya Direct X 9 ya Apa itu Direct X Direct X Ya silahkan Cari sendiri di Google ya Banyak Nah kemudian Untuk resolusi layar itu Minimal 600 x 800 Eh Atau 800 x 600 ya Ah pokoknya itu 600 x 800 Gak tau 800 x 600 ya Pokoknya itulah Resolusinya Kalau ini punya gue kan 1080 x 1920 120 nih Yang ini Full SD Oke ya Itu yang pertama ya Pastikan Device atau laptop Atau komputer kali ini Memenuhi syarat minimum Dari Windows 10 Yang kedua Yaitu Upgrade hardware Ya Hardware itu Sangat berpengaruh ya Seperti yang tadi Yang sebelumnya Mulai dari CPU Jika Ini PC ya Khusus PC CPU Jika udah tua Tinggal liga Ya digantilah Yang baru Terus motherboard Jika udah tua Juga diganti lagi RAM Kalau udah tua Diganti VGA Kalau udah tua Jadi ganti lagi Pokoknya ganti semua Kalau udah tua lah Buat apa sih laptop tua Udah gak jaman sekarang Belum Ya bisa sih Pakai Windows XP Atau Windows 7 Juga bisa Untuk cara upgrade ya Untuk laptop ya Kalau PC Bisa upgrade semuanya Untuk laptop kan Yang bisa di upgrade Cuma RAM Sama Hardisk Ada juga yang bisa VGA Tapi pakai VGA eksternal Untuk Cara upgrade RAM Dan Hardisk Bisa di cek Di sana Ya Di atas Di cek tuh Tuh ada tulisannya ya Tinggal di cek aja Di klik aja Nanti muncul videonya bro Kemudian Yang ketiga Yaitu Matikan Background Apps Background Apps itu Aplikasi yang selalu Berjalan di latar belakang Dan ini itu Menyebabkan Pemborosan baterai Menyebabkan Menurunkannya Performa dari laptop ya Langsung aja lah Kita matikan Caranya Silahkan pergi ke Setting Windows I Biar gampang Kemudian di Yang ini ya Secara ini Find a setting Silahkan ketikkan Background BX Background Nah Lihat disini Udah ada Background Apps ya Tinggal Klik aja Nah Sekarang Tinggal kalian cari Aplikasi mana Yang Gak boleh Berjalan Di latar belakang Ya Ini tinggal klik Tinggal di klik Seperti ini Kalau mau semuanya Silahkan di klik Yang ini Nah Ini semuanya Sudah off Semua Kalau mau on Semua Di klik lagi Oh Enggak On semua Berarti yang ini Manual ya Oke Nah itu ya Kalau mau off Off langsung aja Semua gini ya Soalnya juga Yang gak terlalu Penting sih ini tuh Memang gak penting Aplikasi-aplikasinya Bro Ya itu Cara mematikan Background App Nah Kemudian Ada Cara agar Lebih Ngacir lagi Windows 10 itu Dengan Mematikan Visual Effect Ya Visual Effect Visual Effect itu Sejenis animasi-animasi Misalnya nih Logo Windows Pas gue klik Nah itu kan Lihat Ada animasi Windowsnya ini ya Startup ini Dari bawah ke atas Ya Kan Tuh Ada animasi Yang ini Dari kiri ke kanan Tuh ada kan Tuh ada animasi Tapi Dan kalau gak pake animasi Ini itu langsung Plek Udah jadi Gak ada animasi ke atas Yang ini juga langsung Plek Udah jadi Gak ada animasi Dari kiri ke kanan Atau Ya Untuk cara Mematikan Visual Effect ini Bisa dicek lagi Di atas Oke Nah cara yang selanjutnya Eh Nah cara yang kelima Eh kelima Berapa ya Pokoknya Cara yang selanjutnya Itu dengan Mematikan Mematikan Dengan cara Membunuh Eh membunuh Dengan cara Menonaktifkan Aplikasi startup Ya Silahkan pergi ke Yang ini ya Tax manager Nah Kemudian pergi ke startup Nah yang ini Ada Hai Silahkan dimatikan Untuk cara Mematikannya Untuk Untuk cara Mematikan Atau menonaktifkannya Bisa dicek Di atas Di atas lagi Oke Silahkan Cek tuh Ada tuh Tulisannya ya Diklik ya Yang selanjutnya lagi Biar lebih Ngacir lagi Ngacir Ngacir Dan ngacir Windows 10 nya itu Dengan Menginstall Aplikasi yang Tidak diperlukan Memang buat apa sih Aplikasi Tidak perlu Kau di install Ya dihapus aja Cara menghapusnya Gampang Silahkan pergi ke Control panel Control panel ya Kemudian pergi ke Uninstall a program Nah Silahkan Disini ada banyak program Yang silah terinstall ya Silahkan pilih salah satu Atau ya Terserah Yang penting Yang mau di Uninstall ya Mau di copot Misalnya Ini apa ya Aduh Gak ada contohnya ya Misalnya ini aja ya Ini ya Recuva Diklik ini Lalu di uninstall Ya Coba kayak gitu Kalau nanti Kalau ada yes yes Atau note ya Silahkan yes yes Ya Yes 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 Sampai Aplikasinya itu Terhapus ya Oke Cara yang Selanjutnya lagi Install aplikasi Yang Hemat RAM Lah ya Istilahnya itu Hemat RAM Hemat Storage Nih misalnya Ini ya Misalnya Ini nih Word ya Word Lebih baik Diganti sama WPS Office ya Soalnya Word Excel Terus Apa lagi ya Pokoknya banyak ya Yang itulah Misalnya Misalnya aja Ini aja ya Word Word yang dari Microsoft Sama Word Yang dari WPS Itu ukurannya beda jauh Sama RAM Penggunaan RAM Itu beda jauh Menurut gue Ya Segi tampilan sih ya Emang Lebih banyak fitur yang Microsoft Word Tapi kalau kalian Kalau kalian jarang-jarang Pakai Word ya Atau cuma bikin Script Atau bikin Makalah Ya Atau Cerita Atau apa Mending Pakai yang WPS aja Soalnya Ukurannya lebih Kecil Penggunaan RAM Juga lebih kecil Enggak kayak Word Itu banyak Penggunaan RAM Ya Oke Yang selanjutnya Lagi Jangan Biarkan Ini nih Tadu Mana ya Nah Jangan biarkan Partisi ini Yang 3 ini Yang 3 atau 5 Atau berapapun itu Jangan sampai Berwarna Merah Itu sangat Dilarang Sangat haram Jika sampai Partisi berwarna Merah Itu sangat Mempengaruhi Performa Yakin Seyakin Yakinnya Itu sangat Berpengaruh Besar Bisa sampai 50 Bahkan sampai 100% Itu penurunannya Waktu itu Gue juga pernah Ini kan 3 Merah Semuanya Penuh Beda Biasanya Buting Cuma kurang Dari 10 detik Waktu itu 15 detik Kalau gak salah Udah Hampir 2 kali lipat Jadi Saran gue Hapus Data-data Yang gak penting Ya kalau misalnya Itu penting Mending ya Beli hardy eksternya lah Karena gue ya Kayak gue ini Beli yang Sigit Kalau mau tahu Enboxingnya Silahkan di cek Lagi di atas ya Oke Untuk Cara selanjutnya Dengan mengaktifkan Disquart Write Casing Disquart Casing Pokoknya Itulah Kalau Pengen tahu Dan mau tahu Tutorialnya Tutorialnya Seperti apa Silahkan di cek Lagi di atas Ya Oke Nah Yang selanjutnya Itu Mematikan Start menu Eh bukan Mematikan ya Mengatur Start menu Biar lebih simple Kayak gini Untuk Cara Membuat simple Seperti ini Bisa di cek Di atas Biasalah Ini start menu Pengen simple Cek di atas Biar gampang Oke Biar gue gak usah Buat tutorial lagi Di atas udah ada Oke Yang selanjutnya Adalah Defragment Harddick Secara berkala Defragment itu apa Dan bagaimana Caranya Ya silahkan search aja ya Caranya Soalnya Gue gak pake What Gue itu OS nya itu pake Pake SSD Gak pake harddisk Jadi ya Sia-sia Kalau pake SSD Di defragment Kalau defragment ini Khusus buat OS nya yang Di harddisk Untuk caranya Gue gak buat Soalnya gue gak ada OS yang di harddisk Mending ya Kalian cari sendiri aja Di google Banyak Di youtube Tiga banyak ya Maaf untuk yang ini Gue gak bisa kasih contoh Nah Yang selanjutnya itu Dengan Menonaktifkan Mode Hibernate Ya Hibernate itu apa Ya Hibernate itu Apa ya Jadi Mirip dengan Sleep Tapi mirip dengan Shootout Ya tengah-tengah lah Laptop mati Tapi ketika dinyalakan Semua aplikasi Atau apapun Yang sebelumnya berjalan itu Langsung terbuka Jadi Gak usah Melode lagi ya Kayak sleep Kalau sleep kan Laptop masih menyala ya Kalau Hibernate itu Laptop mudah-mudah mati Tapi Dengan hibernate itu Performa dari laptop itu Sangat berpengaruh Besar Ya Ini ya Terutama bagi yang OS nya itu Di harddisk Kalau di SSD ini Gak kerasa ya Kayaknya Pokoknya yang pakai harddisk Ini wajib Ini tutorial ini ya Untuk cara Men-disable nya Gampang Silahkan buka CMD ya Bukanya yang Dari sini aja CMD Nah ini Run as administrator ya CMD nya harus Run as administrator Oke Jangan sambil lupa Nah oke Kalau CMD nya sudah terbuka Silahkan ketik ini ya Sorry Gue gak bisa buat Di deskripsi ya Takutnya kalian bingung Soalnya ini banyak Nanti banyak banget Di deskripsinya Jadi mending ketik aja ya Tulisannya itu seperti ini Power CFG Spasi Strip Ya Min H Spasi Off Seperti ya Seperti ini ya Power CFG Spasi Strip H Spasi Off Langsung aja Enter Nah ini Sudah off ya Sudah biarin aja Kalau mau on Ya gampang Tinggal ini Ganti on Ya Sudah selesai Caranya cuma segitu Gampang banget Nah dan Cara yang terakhir Adalah Ya ini ada Cara yang terakhir ya Dengan Cara Mengupdate Windows Ya Ya gak ada Cara lagi Soalnya Mengupdate Windows itu Sangat berpengaruh Ke performa bro Soalnya semakin lama Windows itu semakin Dioptimisasi Jadi biar Lebih ringan Lagi Biar lebih Wush Wush Lagi ya Caranya update Windows Ya gampang Silahkan pergi ke Windows Setting Kemudian ke Update and Security Dan disini Dan disini tinggal Nantilah ada Update Atau Pokoknya disini aja Diklik ya Kemudian update Juga driver Driver dari laptop Kalian ya Tapi jika kalian Gak tau Driver apa Yang harus Di update Mending kalian Download aja Aplikasinya Ya Namanya Itu Apa ya Gue lupa Silahkan kalian download Aja di Google Banyak kok Nama aplikasinya itu Buat update driver Itu namanya Driver Nah ini dia Driver Booster 6 Silahkan dibuka ya Kalau di download Nah Ini sedang di scan Nah silahkan scan ya Untuk driver apa saja Yang harus di update Sampai ini selesai Sampai 100% Nah Ini udah 100% Dan ternyata Aduh Banyak banget Yang harus di update ya Tuh ada 1 lah kan Ini kalau Gak pake aplikasi ini Gue gak tau Mana driver Yang harus di update Jadi kalau Pake aplikasi Driver Booster ini Langsung ketauan Mana yang di update Kalau mau di update Tinggal klik update Ya Gampang banget Nanti langsung Langsung install sendiri kok Ya Cukup sekian Tutorial dari gue Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi kalian semua Dan bagi kita semua ya Jangan lupa di like Share Comment Dan subscribe Oke Sampai jumpa Di next video Bye bye Salam Anigato Sub indo by broth3rmax